Jalur lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Batanghari kembali dilanda kemacetan panjang dampak dari perbaikan jalan yang belum merampung. Akibat dari kemacetan ini, sejumlah pelajar di Kabupaten Batanghari sering telat datang ke sekolah. Beginilah suasana kemacetan panjang yang terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di jalan lintas Tembesi, Jambi, akibat dari perbaikan jalan yang sudah berlangsung hampir satu bulan lamanya. Antrean panjang ini didominasi oleh truk-truk besar maupun kendaraan anggutan barang yang mengular hingga 4 kelewet terlebih. Kemacetan ini juga diperparah dengan adanya perbaikan jalan di beberapa titik yang mengharuskan ribuan kendaraan hanya bisa melewati satu janur akibat sistem buka-tutup jalan. Selain menyebabkan kemacetan panjang, sejumlah pelajar di Batanghari juga sering telat datang ke sekolah karena harus ikut antrean dengan truk-truk besar. Kemacetan panjang akibat perbaikan jalan ini diperkirakan akan tetap berlangsung hingga akhir Desember mendatang karena masih banyak ruas jalan yang belum rampung dikerjakan. Warga berharap perbaikan jalan ini segera diselesaikan jalan akhir tahun ini agar para pengguna jalan tidak lagi terkena dampak dari kemacetan yang panjang. Dari Kabupaten Batanghari, Ilham, Baik TV Jambi, melaporkan.